halo assalamualaikum guys nah hari ini tuh aku posisinya masih di kamar ya tapi ini mau siap-siap untuk ambilin nasi adek Prabu soalnya adek Prabu tuh mau makan dari pagi tuh belum makan ya soalnya dia tuh bangunnya tadi jam 11 siang ya nah ini berhubung nasinya sudah aku ambilin ini adek Prabu langsung util makan tapi sebelum makan dia terlebih dahulu berdoa guys ya beginilah ya penampakan adek Prabu makan Alhamdulillah adek Prabu tuh sekarang tuh sudah mulai makan sendiri tapi tadi aku bilangin sama adek Prabu kalau makan ikan itu pelan-pelan ya soalnya ada tulang kan selama ini tuh kan adek Prabu kalau mau makan tuh kalau pakai ikan lili tuh apa tuh masih diambilin ikannya nah tapi kalau sekarang ini perdana adek Prabu makan sendiri pakai ikan ya soalnya kalau dulu nggak pernah ya dia takut tulangan ya beginilah penampakan adek Prabu kalau makan pasti kemana dulu ditinggalin nasinya terus dimakannya lagi nah beginilah ini tadi adek Prabu pakai gua kuah soto tapi kuah soto biasa soto-sotoan ya terus sama ikan lili soalnya kan kalian pada tahu semua ya kalau di rumah itu paling hobi yang namanya ikan lili ikan lili kalau nggak ikan patin ya begitulah ya guys kesenangan adek Prabu itu ikan lili nah ini penampakan adek Prabu makan kayak ikannya itu mau terbang ya guys nggak mau ada di dalam piring itu kayaknya nah Alhamdulillah adek Prabu tuh sekarang wah sudah pinter ini makan sendiri sudah pinter ngambil ikan ngambil ikan sendiri soalnya dulu-dulu tahu sendiri ya ini adek Prabu sambil makan sambil nonton ya seperti biasa ya nggak apa-apa lah ya guys yang penting dia makannya banyak gitu nah selain itu adek Prabu juga minum tuh minuman itu teh terus tidak lupa air putihnya juga ya nah inilah penampakan di piring adek Prabu cuman ada kuah soto sama nasi terus ada ikan lili paling doyan kalau di rumah ini yang namanya ikan lili oh iya guys videonya cukup sampai disini dulu ya assalamualaikum salam pemula dan salam sukses selalu masya Allah jangan bosen-bosen ya ngeliatin adek Prabu yang lagi makan sendiri